Intro Oke guys, jadi hari ini ada suara teriakan-teriakan mobil di bawah Nah tuh, teriak-teriak tuh Kita akan lihat serta cek proyekan apa yang kita akan lakukan Oke, jadi kita hari ini udah proyekan Vavtronic exhaust di BMW Yang kita lagi ngetes nih, kita lagi pasang untuk pemasangan yang versi paling baru Yang kita udah pernah nih, kita adakan nih Jadi gue ngomong apa sih sebenernya? Tapi berhubung, gue hari ini gak mau nge-vlog in BMW Kita langsung aja open our secret project Yaitu the first lowrider R25 Yamaha in the world guys Dar, ya kan? Dar, oke Jadi langsung aja gimana tampilannya di jalan untuk opening vlog Gue akan kasih tau ke kalian dulu Agar kalian juga bisa melihat betapa indahnya motor ini setelah kita otak-atik Dan langsung aja Halo Earth, welcome back with me And this project R25 Lowrider yang pertama di dunia And we are the Earth Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Yang motifnya karbon walaupun printing tapi tetep senyawa banget dengan part-part karbon yang sudah tertempel di motor ini. Dan tentunya kalau untuk masalah pengereman sendiri ini sudah menggantikan selang rem menggunakan TDR juga. Nah, kalau untuk wilayah depan sendiri gue nggak bisa banyak present. Karena hari ini yang gue rubah banget konstruksinya itu wilayah belakang. Langsung aja kita lihat nih. Kalau wilayah belakang sendiri kalian bisa lihat ini adalah arm bawaan dari R25 sendiri guys. Jadi ini stock arm yang kita custom sendiri agar bisa memenuhi kebutuhan low rider yang kita tuh prinsipnya memanjangkan chasis guys. Tapi berhubung kalau kita rombak dari chasisnya tuh kayaknya nggak akan masuk akal guys. Karena terlalu banyak perubahan yang kita akan lakukan. Dan safety-nya pun bisa kemungkinan berkurang banget. Nah, sampai akhirnya kebeneran kita disini tuh udah yang pernah melakukan modifikasi low rider seperti ini di Ninja 2TAC gue sendiri guys. Sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk memodif ke R25 ini. Sampai akhirnya hasilnya seperti ini guys. Dan tentunya kalau bicara soal mundur ini kurang lebih sebanyak 15 cm mundur ke belakang guys. Nah, kalau kalian lihat juga ini velg motif sama. Tapi kebeneran velg yang dijual di aftermarket pun ternyata juga ada velg belakang motif standar R25 tapi yang lebarnya tuh 5,5 cm guys. Jadi sampai akhirnya ini sudah terpasang. Dan tentunya kalau wilayah ban depan belakang jadi ukurannya adalah depan itu menggunakan 120 cm guys. Yang belakang itu menggunakan 180 cm. Dan tentunya pergantian shockbreaker juga sangat dibutuhkan disini agar bisa menaik turunkan beban. Sampai akhirnya ini riding posisinya tuh rata banget, lurus banget. Dan nanti kalian bisa saksikan kalau nggak tonton lagi aja yang pertama kita sudah tes jalan riding motor ini guys. Nah, berhubung kalau masalah kaki-kaki sendiri juga udah gue present, kalian pun juga bisa melihat di wilayah depan. Karena pelak depan dan belakang itu menggunakan finishingnya sama. Jadi ini adalah cet juga custom paint khusus dari kita yang apa nih? Ini namanya wrinkle paint guys alias bruntuk dan kasar ya guys ya. Ini nih cet khusus yang kalian biasanya temukan yang bermerek Raptor guys. Jadi kita disini juga bisa bikin ya motif seperti itu alias kasar-kasar tarmak untuk melindungi dari goresan-goresan batu. Sehingga ini motor tuh awet banget kalau misalkan kita geradak-geradak di jalan yang berkrikil kalau nggak berbatu-batu guys. Jadi itu adalah prinsip utama dalam mewarnai dan memfinishingkan velg satu ini. Dan tentunya kalau warna sendiri ini adalah bronze guys warnanya. Nah kalau kalian tahu TE37 favorit velg mobil anak bangsa Indonesia, kalian pasti tahu warna velg ini warna TE37 bronze guys. Nah gitu. Oke berhubung tadi kita udah tes ride jalan, sekarang waktunya gue nyalain mesin agar lebih afdol lagi. Let's go. Sebelum kita nyalakan, kita pencet dulu remote-nya. Open. Nah ya kan? Ini motor ada kandang burungnya apa ya? Gue bingung dah. Oh nggak ada. Oke kita tes lagi. Nah guys. Jadi kalian juga langsung bisa melihat sebelum gue tes kenalbotnya. Ini lampu sudah diganti warna biru guys. Dan tentunya lihat. Running light DRL-nya ada nyala, proyektornya nyala, berwarna merah dengan biru. Ini membuat tampilannya tuh seperti bumblebee-nya transformer guys. Kalau kalian perhatikan ini, matanya sih galak banget gitu. Nah, tentunya kalau bicara soal mesin, ini motor sudah di-remap guys ecunya. Dan tentunya full system udah menggunakan pro speed. Dan tentunya yang motif karbon. Nah, ini adalah suaranya guys. Nah, ini guys. Kalian bisa langsung dengerin. Idle-nya kayak naik turun. Tapi ini bukan kendala di mesin guys. Bukan. Ini adalah settingan dari ecunya yang bisa dibilang ditambahin timing idle kuda. Jadi suaranya tuh kayak motor-motor drag yang punya kompresinya tuh pincang-pincang guys. Bukan kaki yang pincang ya. Bukan. Bukan. Tapi ini adalah emang sengaja dibikin seperti ini. Dan tentunya kalau kalian juga pernah perhatiin banyak banget di luar sana yang pemain Vespa guys. Itu tinggal colok ecunya menggunakan eraser. Dan di situ kalian bisa pilih suara idle tuh macem-macem banget. Ada yang tapal kuda, tapal dinosaurus, brontosaurus. Itu ada. Tapi ada lagi suara tapal buaya. Yang rumah aku kosong nih. Otewek. Gaskun. Hahaha. sub indo by broth3rmax Jadi gitu guys Dan tentunya menurut kalian gimana Kalian bisa mendapatkan langsung Magic paint seperti ini Di at earth underscore premium Dan tentunya Untuk road rider dengan warna seperti ini Color kombonya Menurut gue Ini langsung auto glowing Shimmering Splendid Setuju atau enggak Boleh komen di bawah Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya Garapan motor dan kepo dengan garapan motor kita Apalagi Ini ada satu dua Wah cukup banyak Cukup banyak guys Gue enggak bisa spill disini Karena stay tune terus aja buat kalian Dan tentunya guys Sebelum closing gue kasih tau It's a promo time guys Jadi hari ini Gue menggunakan baju dari Earth Auto Concept Yang kalian bisa dapatkan di At earth.industry guys Dan tentunya soal size tuh Kita enggak ada PO-POan lagi Jadi kalian cepetan Ambil Sebelum kehabisan Dan tentunya langsung auto ganteng di jalan guys Oke Mungkin Kita juga ingetin Ada tujuh Instagram kita Karena kita disini Dari awal video Kita udah kasih tau Kita lagi nge-develop namanya Projectan-projectan mobil juga Yang ada disini Dan banyak banget unit-unit mobil Yang akan masuk ke tempat ini Jadi So stay tune terus Dan berhubung hari ini Vlog finish soal R25 Lowrider Earth Moto Cleanse Finish Buat kalian Wajib like Wajib subscribe Karena Kalau kalian mendukung kita Gue berharap banget Namanya like Dan subscribe Semangat dari kalian itu Sangat membantu Untuk mensupport Tempat kita ini Oke Mungkin hari ini Topik tentang R25 Lowrider Earth Segini dulu Thank you for watching And be the best on Earth guys Bye bye Sub indo by broth3rmax